Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua, aku JB Azahra Dari dulu sampai sekarang, aku kalau misalnya pakai kerudung Itu kerudung skimpat dan juga kerudung instan Pakai pashmina juga iya, tapi lebih kayak ke untuk acara Karena dia lebih bisa dibentuk dan dikreasikan Untuk mengimbangi baju pesta Nah untuk sehari-hari, aku tuh suka banget Pakai kerudung yang menutup dada Apalagi sekarang aku udah jadi ibu menyusui Jadi kerudung menutup dada itu sangat-sangat dibutuhkan Karena bisa sekaligus untuk menutupin Waktu anak minta nyusu di tempat umum Di video ini aku mau kasih tau kalian Gimana cara aku mengkreasikan hijab segi 4 Yang menutup dada Dan sering banget aku pakai Untuk hijabnya sendiri, ini aku pakai bahan fall Aku suka banget sama bahan fall Karena dia tuh lahan rawang Dia itu tebel, tapi dia juga mudah diatur Dan ini bahannya juga nggak licin Ini hijab fallnya aku dapet dari gozel.co Kalian bisa cek instagramnya Aku suka karena mereka punya detail laser cut yang cantik banget Yang unik banget Dan ini kalau nggak salah aku pakai warna armi Lupa-lupa ingat Dan ini aku topnya, atasannya juga pakai blouse dari gozel.co Ada kerahnya Terus ini kombinasi warna Ini aku tambahin daleman sendiri Ini blusenya sepanjang lutut aku Tapi nggak bisa ngasih lihat sampai ke bawah Dan pastinya ini ada kancingnya Kancing hidup semua Pas banget buat aku busui Untuk beberapa look yang bakalan aku kasih tau ke kalian Nanti aku juga pakai ini Ini adalah bros dagu Dari koleksi Kiki Ini favorit aku Dan juga jarum paku Sebenernya aku lebih prefer ke jarum paku daripada jarum betul Karena kalau jarum betul kan ada bunderannya Dan kadang itu warna-warni Nggak match sama kerudungnya Jadi aku lebih suka pakai jarum paku Tapi itu prefer sih Kalian sukanya yang mana Oke, sekarang kita mulai Nah, pertama Kijabnya karena bentuknya segi 4 Kita lipat dulu Jadi bentuk segi 3 Terus untuk look yang pertama ini Salah satu sisinya Di lebih pendek Nah, kalau aku lebih suka yang sebelah kanan yang lebih pendek Daripada yang sebelah kiri Terus kita Peniti di bagian tengah Nah, yang bagian lebih panjang ini Kita bawa Naik ke Bagian atas Nah, tapi kita Jumput dulu sedikit Ujungnya di sini Terus Ditaruh di atas kepala Jadi ada sisanya ya Nggak semuanya Nah, habis itu Kita kasih jarum paku Nah, yang kanan sama yang kiri ini kan Nggak pas ya Ada yang salah satu sisinya panjang Itu aku lipat sedikit Untuk yang pendek Aku tarik Jadi biar Kita bisa sesuaiin Kalau mau dipanjangin semua Juga boleh Dan inilah Final look Untuk tampilan pertama Yang ini paling sering aku pakai sehari-hari Untuk look yang kedua Karena kirinya Aku samain panjangnya Terus Abis itu Ini yang sebelah kiri Aku bawa naik ke atas Dan aku sematkan Jarum pentul Jadi yang bagian sebelah kiri Posisinya ada di bawah Hijab yang sisi Bagian sebelah kanan Nah, udah aku jarum pentul Seperti ini Jadi deh Final look-nya Dari Jepluk 2 tadi Kita masih bisa Modifikasi lagi Jadi sebelah kanan ini Yang bagiannya paling panjang Itu bisa kita Tarik Ke bagian sebelah kiri Dada sebelah kiri Dan kita kasih brush Jadi nggak Seberapa ngeleber Kayak tadi itu Jadinya tampilannya Lebih pendek Nah temen-temen Itu tadi beberapa Hijab style Segi 4 yang menutup dada Ala aku JB Azahra Terima kasih semua yang udah nonton Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa berlangganan Kanal Youtubeku Atau kalian juga bisa Follow Instagram aku Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb